Intro Peristiwa pencurian di rumah warga di Purwakarta, Jawa Barat terekam CCTV Sebuah sepeda lipat seharga 3 juta rupiah milik Fajar warga perumahan Bungursari Lakeview Blok D6 dan DD Blok 9 di Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat Raib di Gondol Pencuri Pada Rabu 31 Januari 2024 sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat Dalam rekaman CCTV terlihat jelas pelaku masuk ke halaman rumah Fajar dan langsung membawa pergi sebuah sepeda yang terpakir di depan rumah Intro Fajar, pemilik sepeda pada tim liputan mengatakan, dirinya kaget saat bangun pagi menerima kabar dari tetangganya di blok yang berbeda, yang juga kehilangan sebuah sepeda. Dari hasil pengencekan CCTV di depan rumahnya, ternyata sepedanya juga hilang. Kemudian baru ketahuan itu waktu subuh jam 4.27, dari rekaman CCTV semua ada Pak, nanti bukti-bukti itu rencana saya lampirkan ke laporan polisi. Berawal dari tetangga Pak, tetangga telpon karena ada alarm CCTV berbunyi, kemudian tetangga telpon memberikan info bahwa ada maling yang sedang berkeliaran. Kemudian saya dalam kondisi sedang telpon dengan tetangga itu, saya cek keluar, ternyata sepeda sudah hilang. Kemudian saya coba mencari pelaku ke arah belakang, berkoordinasi dengan di askuriti juga, namun tidak ditemukan pelakunya, hanya meninggalkan jejak. Sepeda lipat Pak, kurang lebih 3 jutaan. Di kejadian ini ada dua Pak, saya dan tetangga saya di blok D10 Pak. Harapan saya, terutama Pak ya secara pribadi dan warga Belvi pada umumnya, ya ditingkatkan lagi Pak, keamanan, kemudian dievaluasi lagi sistemnya. Tidak hanya menekankan kepada evaluasi anggota, tapi juga sistem yang diperlakukan Pak. Karena ini sudah kejadian yang kedua kali yang meninggalkan korban material ya Pak ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan pelaku di luar juga mungkin satu saat nanti mudah-mudahan tidak terjadi, tapi bisa mengincar barang yang lain dan bahkan memperampokkan dengan kekerasan. Itu yang kita harapkan dari developer agar developer juga bisa mengantisipasi, mengingat, salah satu janji yang diberikan kepada kami, kepada warga keseluruhan adalah keamanan terjamin selama 24 jam. Cuman ternyata kan sudah beberapa kali terjadi tindak pencurian, ya mudah-mudahan ini jadi satu pelajaran buat kita semua Pak. Mendanggapi peristiwa pencurian tersebut, Oki, pihak legal Perum Bungur Sari Leku sebagai pengelola Perum di Elvi, mengaku sangat menyesal dengan terjadinya peristiwa. Kalau pihak dari kami semua sudah dilakukan sesuai prosedur ya Pak, kita sudah ada market system, terus kemudian pagar berduri sudah dilakukan, patroli rutin tiap per 2 jam sekali sudah dilakukan. Cuman memang kita dari developer turut sedih, masih ada kejadian seperti ini, ini evaluasi diri developer, mungkin kedepannya kita juga sekarang sedang bawa koordinasi dengan pihak kepolisian Polsek Bungur Sari ya, biar kita kejar terus pelakunya, karena biar ada efek kejira, kalau misalkan nanti ada kejadian berikutnya, amit-amit ada kejadian kan kita sudah tahu nih apa evaluasinya gitu. Yang lebih tepat kedepannya mungkin patroli akan lebih dirutinkan, evaluasi terkait pagar berduri, kemudian penambahan titik-titik CCTV yang terjangka oleh tim security. Sebenarnya untuk himbawan untuk warga lebih berhati-hati lagi, kalau misalkan memang di setiap rumah bisa dipasang CCTV ya itu mungkin lebih bagus, barang-barang yang sekiranya memang menjadi barang berharga yang dapat diangkut oleh tangan mungkin lebih diperhatikan kembali, karena kita nggak pernah tahu nih celah-celah mana aja yang bisa dikuasai oleh penjuri gitu, karena kalau kita dari developer, sebenarnya ini sudah proper untuk pengamanan ya, sana benteng sudah tinggi, peduri, security, terus patroli, one gate system, tidak ada lagi jalan keluar masuk selain ke depan, jadi memang celah-celah ini celah-celah yang memang sering dilakukan oleh tim-tim pecuri gitu ya, karena ada aja mereka mungkin menelusuri kegiatan, tahu jadwal patroli, dan lain-lain, mungkin ini kita akan berkoordinasi dengan tim kepolisian, barangkali memang kita harus ada pengarah lebih lanjut juga untuk tim security juga gitu. Sementara itu, Kapolsek Bungur Sari Kompol dan Dandu Grahagaus mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak pengembang perumahan Bungur Sari Lakeview untuk melakukan pemeriksaan terkait kualifikasi tenaga satpam yang sedang bertugas. Baik, untuk kasus pencurian, dugaan pencurian ya, saat ini anggota kami sedang ke TKP, mendata pencurian, kemudian waris operasi yang juga telah melakukan pelaku, dan sedang menyarankan oleh TKP, sebagai dasar kita melakukan pengungkapan terhadap tindak dugaan, tindak pidana pencurian yang terjadi. Kemudian, imbawan kami kepada warga masyarakat, khususnya yang di perumahan, yang pertama, tetap menjaga keamanan rumahnya dan asetnya masing-masing ya, jadi jangan hanya mengandalkan kepada kepolisian, kadang masyarakat itu tidak menjaga harta bendanya, misalnya tidak mengunci gerbang, segala macam. Kemudian kami juga akan melakukan pembinaan kepada satpam atau sekuriti yang ada di perumahan, sehingga puas badan mereka ditingkatkan, ya. Apalagi saat ini cuaca juga hujan, ini menjadi modus pelaku, kelengahan warga pada saat hujan, sehingga terjadi tindak pidana. Nah, khusus untuk satpam, kita akan melakukan pembinaan bukan hanya di perumahan, di tempat-tempat lain juga, di perusahaan dan di tempat lain, untuk lebih meningkatkan keterampilan dan penjagaannya pada saat mereka bertugas. Jadi ya, nanti juga kita akan mempukulkan pengolah perumahan, yang perumahan yang masih dikawal oleh developer, ya, oleh pengembang, jadi, kalau masih menjadi tanggung jawabnya, kita akan berikan imbauan, ya, imbauan dan juga pengarahan, untuk lebih meningkatkan keamanan, agar mereka menyiapkan sarana sesuai dengan pada saat dia menjual perumahan, akibat peristiwa ini, para korban menderita kerugian sekitar 6 juta rupiah, dan kasusnya kini ditangani posek pengurusari Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!